Namun umroh disini jangan khawatir ya, disini pelayanannya bisa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda juga bisa disini. Ada bosnya, Assalamualaikum bos. Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya sekarang kerja di sana di hotel. Masa, hotel di mana? Di dekat rumah. Hah? Dekat rumah di Iridium, Iridium. Meridian. Iridium di Kubri Sabain. Ini pemilik toko ini ya, orang mana bos? Orang Bangladesh. Nah, disini para jamaah ya, bosnya bisa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda bisa ya? Iya. Alhamdulillah. Disini banyak sekali oleh-oleh buat para jamaah umroh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah ada di Kornes Balad, tapi nampaknya sangat sepi ya di belakang. Nah, biasanya ini banyak para pedagang ya, tapi disini sekarang sepi. Nah, disini saya sudah ada di depan toko Ghani dan ada juga orang Solo. Toko yang biasa dikunjungi oleh para jamaah umroh ya. Nah, nampak di belakang saya tuh banyak toko-toko, pusat oleh-oleh ya. Kita lihat, ini di depannya. Ya, disana tuh ada toko Madinah juga. Disana ada Bakso Mangudin ya. Ini parkirannya. Nah, ini gedungnya. Ini suasana sore hari ya. Napaknya seperti jamahnya belum pada datang ini. Tuh, masih sepi. Nah, ini toko Sultan. Ada disananya ada Garuda ya. Kita akan jalan-jalan ya, menelusuri Kornes ini. Ini belum pada ada jamaahnya, ini masih sepi ya. Lihat disini. Ini ya, masih sepi. Nah, ini biasanya disini rame teman-teman. Ada pedagang. Ya, di pinggir-pinggir sini biasanya ada pedagang nih. Biasanya. Banyak sekali pedagang. Tapi disini tumben sepin ya. Atau mungkin karena baladiah ya. Nggak tahu ini. Nah, biasanya di pinggir-pinggir sini ini banyak pedagang. Disini ada toko Indonesia. Ini toko Indonesia. Oke, kita telusuri dulu ya. Kita akan menelusuri daerah Kornes ini. Nampaknya ini belum banyak ya. Nah, disana ada sebagian yang dagang ya. Orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Yang dagang gorengan ya. Tuh, banyak disini. Tuh. Tadi mungkin di sebelah sana diusir kali ya. Nah, ini tempat parkirnya luas nih. Nah, disini kita akan melihat toko Madinah nih. Salah satu disini ada enggak ya temen kita yang kerja disini. Ini ada toko Madinah nih. Toko Madinah. Toko Madinah. Halo, apa kabar, Sef? Masya Allah. Mana? Kumaha kabar, sehat? Alhamdulillah nih. Ini salah satu toko Madinah ya. Yang sering dibore oleh jamaah umrah nih ya. Kita akan lihat ke dalam yuk. Kita lihat ke dalam ya. Oke, nah disini ada kurma muda nih. Kurma mentah. Ini. Disini ada nih. Ini banyak sekali ya oleh-olehnya ya. Jadi para jamaah umrah disini jangan khawatir ya. Disini pelayanannya bisa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda juga bisa disini. Ada bosnya. Assalamualaikum bos. Salam sehat. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kamu tidak lihat? Saya sekarang kerja di sana, di hotel. Masa, hotel di mana? Di dekat rumah. Hah? Dekat rumah di Iridium, Iridium. Meridium. Iridium di Kubri Sabain. Ini pemilik toko ini ya. Orang mana bos? Orang Bangladesh. Nah, disini para jamaah ya. Bosnya bisa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda bisa ya? Iya. Alhamdulillah. Disini banyak sekali oleh-oleh buat para jamaah umrah ini. Minum silakan bos. Oke, siap-siap. Terima kasih. Toko ini dekat dengan Baksomang Udin ya? Iya. Jadi para jamaah bisa mampir disini. Jangan khawatir. Para jamaah yang tidak bahas, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Arab, bosnya ini bisa dengan bahasa Indonesia ya. Ini mulai ada yang belanja nih ya. Dari jamaah kita, Indonesia ya. Dari jamaah kita, Indonesia ya. Dari makasih, tiga lima. Tiga puluh kasih sudah. Lima puluh kasih. Tiga puluh kasih. Tiga puluh. Bahwa itu musim kita ada itu. Habis musim. Tiga puluh ya kasih. Tiga puluh ya. Tiga puluh ya. Kita menuju setelah di toko Madinah. Kita menuju ke mana ya? Nah, sudah mulai rame nih ya. Kalau di depan sini juga rame. Dari depan toko Ganimura, toko Sultan rame. Sudah mulai rame tuh. Tadi pertama kita datang, sepi ya. Sekarang mulai rame. Ada di sini, toko Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Agar tidak banyak waktu ya. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.